Masih di Borgol, bersama saya Bang Jack Nah, musibah kadangkala dimanapun berado, ada baik nih lor Tapi kita harus meningkatkan kewaspadaan kita dan tetap hati-hati Ini ada yang terjadi di Kuala Tungkal nih Musibah kebakaran, ada lima unit rumah ludes di lahap sejago merah nih Nah, untuk daripada itu, kita saat beraktifitas harus lebih waspada lagi lor Yang mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Inilah video amatir yang berhasil direkam oleh warga sekitar dan tim Damkar Tanjung Jabung Barat Dari video amatir terlihat api begitu cepat berkobar dan menjalan ke rumah lainnya Karena rumah yang terbakar merupakan rumah semi permanen dan terbuat dari papan dan kayu Kebakaran ini menghemuskan lima unit rumah di sekitarnya Ketua RT 03 Kelurahan Tungkal 3, Siti Fatona Mengatakan lokasi kebakaran yang merupakan permukiman padat penduduk dan aksesnya jalan yang rusak Membuat mobil Damkar sulit menuju lokasi Kebakaran diperkirakan terjadi pada pukul 9.00 waktu Indonesia Parat Atas musibah kebakaran ini, sebanyak 7 kakak kehilangan keempat tinggal Sementara itu, Kepala Damkar Tanjung Jabung Barat Iswardi mengatakan Pada saat terjadinya kebakaran, para personal Damkar sedang standby di kantor Yaknya menerima laporan via telepon sekira pukul 9.00 waktu Indonesia Parat Afi berhasil dijinakan petugas sekitar 40 menit dengan 80 personal Damkar Untuk penyebab kebakaran saat ini belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Jadi, lihat tadi kita lagi bersih siap ke DPR Kemudian ada telepon masuk, langsung kita menunjuk Karena memang posisi Damkar itu siap siaga Itu langsung menyerbu, langsung ambil posisi ada yang belakang, ada yang depan Kemudian pasang tak punya perotan Kebakaran berapa rumah ini sementara? Sementara, kata baru 5 rumah Surya Purniawan, Jek TV, melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya